Tahun 2019, dari total 2.428 rumah sakit yang menjadi mitra BPJS, ada sekitar 482 rumah sakit yang harus segera mengurus perpanjangan akreditasi jika ingin tetap melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan. Seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanggerang, pada awal Mei 2019 secara resmi memutus kontrak dengan sejumlah rumah sakit yang belum memperbaharui akreditasi mereka. Data BPJS Kesehatan Pertanggal 4 Mei 2019 tercatat, ada 45 rumah sakit yang terancam akan diputus kontrak dengan BPJS karena terlambat dalam melakukan pengurusan akreditasi ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 dan Permenkes 56 Tahun 2014. Setiap rumah sakit memiliki kewajiban memperbaharui akreditasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini upaya kami sebetulnya dari BPJS Kesehatan sudah kita mekoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Apakah treatmentnya akan diberlakukan sama dengan yang di awal tahun tapi ternyata kan belum ada jawaban soal itu. Sehingga daripada ini berlarut-larut dan menjadi masalah di kemudian hari karena sertifikat akreditasi itu di Permenkes 71 yang diperbarui di Permenkes 99 Tahun 2015 itu sangat wajib Pak. Kalau tidak ada sertifikat akreditasi-nya tidak bisa dikerjasamakan dan itu untuk bagian dari Komplian BPJS Kesehatan terhadap regulasi. Sementara itu prihal pemutusan layanan BPJS di sejumlah rumah sakit di Tangerang. Pihak BPJS melalui kantor cabang sudah melakukan koordinasi kepada rumah sakit untuk segera mengurus perpanjangan masa akreditasi. Pihak BPJS melalui kantor cabang juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit yang masa akreditasinya habis dalam waktu dekat. Artinya life saving seperti di daerah itu kan masih bisa diberikan layanan. Kita BPJS Kesehatan juga secara proaktif Pak mengingatkan dengan poster apakah dengan viral WA dan yang lain bahwa di kantor cabang misalkan Tangerang ada kemungkinan nanti di Mei dan Juni misalkan ada dua rumah sakit misalkan yang akan dibutus kontrak kalau dia tidak bisa menyelesaikan akreditasi. Sehingga peserta diminta untuk bisa memilih mana saja rumah sakit yang ada di kota itu kita kasih nama rumah sakitnya juga mau yang dibeli yang dekat dengan domisili atau yang lain sehingga kemudahan peserta.